Hai untuk Naturplan kali ini kawan kita buktikan yang habis fase generatif pembuahan rantengnya akan mengering seperti ini jadi buah kawan kemudian buahnya habis rantengnya akan mengering inilah yang saya sebut sebagai ranting generatif bukti seperti ini kalau pembuahan habis nah ini pembuahan habis pembuahan habis rantengnya akan mengering inilah yang saya sebut sebagai ranting generatif dimana ranting ini bertahan hidupnya setelah munculnya bunga menjadi buah itu akan kering kenapa saya sebut sebagai ranting generatif yang kemampuan bertahannya setelah fase pembuahan itu habis kemudian mati disini saya ada pembagian tiga siklus mengenai tanaman kedondong jadi siklus pertama fase vegetatif fase dari awal pertumbuhan kemudian fase kedua fase pembuahan yaitu fase generatif kemudian diantara fase generatif ada namanya ranting generatif ranting generatif itu disertai dengan rontoknya daun-daun jadi salah satu tanaman kedondong adalah punya tiga tahapan yaitu fase rontok daun ini yang perlu sahabatku ketahui jadi kalau dipot setelah dalam fase generatif ada fase rontok daun oleh sebab itu ini perlu saya berikan penjelasan adanya saya menyebut sebagai ranting generatif sahabatku semuanya dimanapun berada saya sudah membentuk vegetatif teknik sebab ini sangat efektif di lahan sempit lahan luas jadi media tanam tanah layaknya di lahan luas juga tanamannya bertahan berpuluh-puluh tahun nah ini mungkin usia 12 tahun nah perlu saya jelaskan tanaman kedondong ini punya ciri khas khusus ketika kita bentuk vegetatif kerteknik di mana pembuahannya itu pembuahannya itu terus-menerus nah siklus ini mungkin karena tempat yang berbeda dari lahan luas ke lahan pot tetapi mudahnya jenis tanaman kedondong ini untuk berbuah oleh sebab itu dari spesies varian buah kedondong itu sendiri juga bermacam-macam yang perlu saya tambahkan kawan kedondong itu punya tiga siklus fase fase pertama adalah masa pertumbuhan yaitu fase vegetatif fase kedua adalah fase generatif fase pembuahan yang ketiga adalah siklus rontok daun nah ini perlu kita ketahui sebab dari dulu kita juga ada keraguan kenapa kedondong itu daunnya air rontok ketika kedondong mengalami pembuahan yang sangat lebat akhirnya daunnya akan rontok semua seakan kedondong itu mati nah ini yang saya maksud ternyata adalah fase rontok daun di saat fase rontok daun strategis kita untuk melakukan teknik rawatan dengan memotong ranting-ranting nah inilah yang membuat motivasi saya untuk sahabat kusma khusus untuk dipot kalian jadi kedondong itu punya tiga tahapan fase yaitu fase pertumbuhan fase pembuahan dan fase rontok daun tentu karakter setiap tumbuhan akan berbeda nah ini kenapa fase rontok daun saya sebut sebagai spesifikasi rawatan atau pengetahuan untuk kedondong sebab kedondong ini sudah cukup matahari sudah cukup air cukup pemupukan natrium klorida tetapi masih rontok daun ini yang saya maksud nah banyak tumbuhan lain yang di lahan luas tuh mengalami fase rontok daun memang karena kekurangan air tapi dondong itu tidak kawan walaupun air cukup matahari cukup untuk dipot juga rontok daun akan terjadi pada tanaman ini dimana fase rontok daun biasanya dimulai dengan fase generatif dahulu baiklah para sahabat untuk tanaman kedondong dipot kita sangat berhati-hati untuk menyatakan di sini sebab ada lahan pot ada lahan luas di lahan pot saya menyatakan tanaman kedondong punya tiga fase-fase generatif fase vegetatif juga fase rontok daun semoga ini menjadi pembelajaran kita semua agar kita lebih jauh mengetahui uniknya kehidupan uniknya ekosistem dan habitat juga tanaman kedondong dipot usia 12 tahun sangat baik pertumbuhannya untuk tanaman kedondong dipot pentingnya dari segala zat juga faktor lembat ada oksigen air matahari juga media tanaman yang alami tiga fase pada tanaman kedondong dipot fase pertumbuhan fase pembuahan juga fase rontok daun dan juga ada ranting generatif dimana ranting pertahanannya itu hanya dalam pembuahan saja setelah pembuahan habis ranting itu akan mati selamat menikmati selamat menikmati